DPD PKS Kota Bekasi mengadakan siaran pers terkait pergantian Ketua DPRD dan rotasi personil fraksi PKS pada Kamis 3 Maret tahun 2022. Siaran pers yang digelar di DPD PKS Kota Bekasi tepatnya di Jalan Inspeksi Kalimalang Kavling 7 RT 12 RW 11 Jagasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPD PKS Kota Bekasi Haji Herikoswara MA serta didampingi oleh Sekretaris Umum Insinyur Haji Darajat Gardono. DPD menyambut tiga hal. Yang pertama terkait dengan rotasi Ketua DPRD Kota Bekasi, kemudian yang kedua terkait dengan rotasi Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bekasi, dan yang ketiga terkait dengan rotasi impinan di alat lengkapan Dewan. Di catatan yang pertama, kami DPD menindang lanjuti dari keputusan DPP dari nomor 191 ya. Kemudian yang kedua, surat keputusan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPD PKS Kota Bekasi, melalui DPD PKS Kota Bekasi, sebagaimana disampaikan dalam surat nomor 168 Garing K Garing AJ Seri 24 1443 ke tanggal 23 Februari 2022, perihal pergantian personil, perihal pergantian penugasan personil, dan telah ditendang lanjuti oleh DPD PKS Kota Bekasi dalam rapat bangu tanggal 1 Maret 2022, untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang terlaku. Surat yang kami ajukan kemarin, karena untuk pimpinan Dewan ini berbeda dengan pergantian pimpinan di praksi, dia melalui prosedur resmi, jadi kami sudah menayangkan surat ke DPRD, kemudian Alhamdulillah kemarin DPRD sudah menganjuti dalam badan masyawarah, dan badan masyawarah sudah menetapkan rencananya tanggal 7 Maret ini akan dilaksanakan, sidang palikunan terkait dengan pembacaan surat keputusan itu. Memang ini harus dipublis, disampaikan kepada masyarakat. Tiga, perubahan komposisi atau penugasan rotasi personil dalam PKS adalah sebuah, adalah sudah menjadi sebuah kebiscayaan, dan tidak bisa dihindari dan dipungkiri sebagai sebuah konsekuensi bagi PKS yang berdekat untuk menjadi sebuah partai politik modern serta progresif. Jadi kalau ada muncul pertanyaan, kenapa diganti? Ini menjadi konsekuensi dari sebuah organisasi yang modern. Hal yang biasa saja, tour of duty, pergantian tugas. Dan untuk membangun organisasi seperti ini tentu tidak mudah. Tapi karena dari PKS kami selalu dipahamkan tentang makna amanah, sehingga tidak menjadi masalah. Ini amanah itu bukan sebuah kehormatan, tapi mereka merahkan sebuah tanggung jawab. Di kapan dan di mana saja dia bisa sangat mungkin terganti, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah Alhamdulillah, dalam konteks ini, PKS sudah membuktikan satu pesan, contoh yang baik dalam proses pergantian kemungkinan tadi. Kami soli, semua taal terhadap peraturan, dan insya Allah ini akan berjalan sesuai dengan skedul waktu yang nanti akan dibahas di badan usawarah, kapan nanti paripunan keduanya, dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah perubahan ini sebagai sebuah kenisca yang paling biasa dalam sebuah organisasi modern. Dan PKS ingin menyampaikan pesan itu. Dan kita ingin membuktikan ke masyarakat bahwa pesan itu sesuai dengan apa yang ada dalam ADRT, Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian di tempat, Prinsip Perbaikan Berkelanjutan atau Continuous Approachment telah menjumlah menjadi salah satu tagline PKS saat ini. Yang disederhanakan menjadi jagor, ayo lebih baik. Sehingga perubahan dan dinamisasi organisasi merupakan kelaziman dalam tubuh PKS jika hal tersebut dibutuhkan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi. Poin yang ketiga ini, ini merupakan implementasi dari hasil munas yang kemudian ditulunkan muswil dan kemudian dijabarkan dalam musda bahwa kami di Kota Bekasi ini ditargetkan untuk tahun 2024 itu menang di legislatif dan menang di eksekutif. Kalau PKS meraksanakan menang di legislatif sudah dua kali, tahun 2004 saat itu kita mendapatkan 11 kursi. Jadi tahun 1999 dua kursi, 2004 langsung 11, 2009 turun lagi jadi 10, 2004 turun lagi jadi 7, dan 2019 paren kami menjadi kepenang lagi, menjadi 12 kursi. Tetapi amanah atau target program tahun 2004 itu tidak hanya menang di legislatif, tapi juga menang di eksekutif. sehingga perubahan dalam sebuah organisasi ingin menempatkan kader-kader terbaik dalam pos-pos yang memang sudah disiapkan itu menjadi sebuah kemiscayaan dalam organisasi, dinamisasi organisasi. dan seperti yang saya bayangkan tadi, pergantian itu bukan di pimpinan, dewan saja, tapi juga di fraksi, ada dinamisasi, dan juga nanti dalam AKD, perubahan di komisi, ketua pimpinan, sebagainya, kita juga ada perubahan-perubahan. Kemudian yang kelima, sebagai sebuah partai yang mencita-citakan tumpuh menjadi sebuah partai modern, maka PKS telah mulai membangun sebuah sistem manajemen partai yang mandiri, solid, dan kuat, sehingga tidak perlu bergantung, menyandarkan hanya pada personil, figur tertentu dalam menjalankan program dan prosesnya. Tengah-tengah wartawan paham ya, kalau kita di PKS ini tidak ada satu figur yang menonjol. Sehingga apa? Sehingga yang dijadikan kekuatan oleh tengah partai, kita adalah ide dan gagasan. Yang kita jubat itu ide dan gagasan, bukan figuritas. Sehingga amanah itu bisa berganti kapan saja. Yang penting sistem sudah berjalan. Makanya kalau diingat-ingat, dalam kampanye tahun 2019 kemarin, ide terkait dengan sim gratis dan selusnya itu ide dan gagasan yang ingin kita sampaikan kalau masyarakat kemudian memberikan dukungan agar PKS menjadi partai pemenang. Maka ide dan gagasan, ide dan gagasan yang cerdas itu yang kemudian akan kita perjuangkan untuk kita implementasikan. Tapi karena PKS secara pusat hanya 50, tidak memiliki kekuatan untuk menggulukan ide dan gagasan itu, maka kita butuh kemenangan yang kita targetkan dalam rangka mengimplementasi ide dan gagasan tadi. Jadi poin yang kelima itu, intinya adalah PKS tidak bergantung kepada figur. Dan tidak akan menciptakan figuritas. Karena PKS akan membangun sistem. Siapapun nanti yang diamankan, sama dengan figur-figur sebelumnya. dia akan menjadi kuat, karena kita membangun sebuah tim kerja. Bukan membangun sebuah figur yang hebat, sementara yang lain lemah. Kita tidak seperti itu. Sebab kita tahu bahayanya kalau seperti itu organisasi, maka ketika figur itu hilang, maka organisasi dalam waktu yang bersama, dia datangkan, hancur, dan sebagainya. Ini poin kelima yang disampaikan. Kita tidak bergantung kepada satu figur, dan tidak memunculkan figuritas. Demikianlah, lima poin yang kami sampaikan untuk menjadi sebuah penjelasan resmi, yang mungkin sebagian untuk mengklarifikasi perkembangan terkait dengan dinamika politik Kota Bekasi ini. Kota Bekasi, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kota Bekasi, Dikoswara Kepua Umum, dan Insidur Denditian Donos Ketaris Umum, keduanya sudah ditandatang. Itu lima poin saya sampaikan. Silahkan nanti kalau ada orang lain bertanyakan. Dan saya cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Sheri. Saya sihatan-saya jawab. Saya yakin teman-teman berbicara dan mau bertanya. Silahkan dibuka tiga dulu. Dari mana? RRI. RRI satu. Orang satu. Orang satu. Satu lagi? Ada. Ada. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Wr Wb 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 Bisa dijelaskan Soalan yang terjadi Agar masyarakat bisa Lebih paham Karena kita tahu perjualan PSS Dan perjualan partai cakwa Dan meledepankan soal-soal matanya Hal-hal yang lebih Berkaitan dengan Good government ini Harus kita terdepan Terima kasih Pak Oke thank you Selanjutnya Yang singkat pada jelas ya Thank you Yang pertama Berkaitan dengan Perkajian pimpinan ini Kalau Islam Apa sih Alasan dari partai TKS Memutus Perkajian Pak Hayrman Ada Ada Pak Hayrman Sebagai pimpinan sebelumnya Kita tanggapannya Kenapa sih Apa yang Disampaikan pada teman-teman Kaitan dengan Good government ini Baik sih Pak Oke thank you Sementara tidak dulu Nanti selanjutnya Silahkan Pak Hayrman Baik Bahkan masalah Hadir sudah Kita paling rumah Jadi Sekalagi sekali lagi Bahwa yang kita undang Secara resmi Dalam Acara penyampaian Resmi ini adalah Rekan-rekan DPTD PKS Kota Bekasi Dan seluruh Pimpinan dan anggota Fraksi PKS DPT Kota Bekasi Itu ya Yang kita undang Baik Tiga pertanyaan pertama Dari Bang Erick Dari RRI ya Apa Alasan Pak Hayrman diganti Kemudian Siapa penggantinya Kemudian Dari Pak Iwan Dan terakhir Dari siapa tadi Pak Hayrman diganti Pak Hayrman diganti Pak Hayrman diganti Ada beberapa yang Penulisan ya Saya jawab Saya taruh Umum saja Pertama Kalau tadi Diterimati Sesungguhnya Saya sudah menyampaikan Kenapa Kemudian Terjadi Sebuah Penyegaran Dalam Apa namanya Dalam Organisasi Pimpinan Dewan Itu termasuk AKD Pimpinan Dewan Termasuk AKD Termasuk Alat Penelenggapan Dewan Sama dengan Ketua Komisi Ketua Badan Kalau Badan Berarti ada Bapak Merda Ataupun ada BK Di alat Penelenggapan Dewan Artinya Tidak ada Yang luar biasa Biasa saja Dari sudut Aturan Ini adalah Hak Partai Untuk Penempatan Siapa Kader Yang diberikan Amanat Untuk Menempati Pimpinan Tadi Kebetulan PKS Tahun 2019 Partai Pemenang Maka Secara Undang-Undang Kita dapat Jatah Ketua Pimpinan Jadi Ketua Ini tentu Berbeda Dengan 2004 Saya sedikit Kelas balik Kita menjadi Partai Pemenang Tapi Undang-Undang Saat itu Bahwa Ketua Dewan Masih harus Dikili dalam Rapat Paripurna Mungkin Yang 2004 Sudah lahir Saya masih Muda-Muda Mungkin Bisa mengikut PKS 2004 Pemenang Tapi Kita tidak Menjadi Ketua Dewan Ketua Dewannya Justru Yang Menjadi Wali Kota Hari ini Karena Kita kalah Dalam Pemilihan Pada Salah Paripurna Jadi Sekalagi Sebelangkan Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan DPRD Termasuk Alat Pelengkapan Dewan Sehingga Posisinya Sama Dan Kemudian Mutlak Keputusan Partai Untuk Menempatkan Siapapun Yang Diberikan Rapat Di sana Tadi Misalnya Sudah diberikan Penjelasan Awal Bahwa Ini Ada Sebuah Konsekuensi Dari PKS Partai Yang Ingin Mengedepankan Tentang Apa Namanya Partai Yang Ingin Menjadi Lembaga Yang Modern Sehingga Lokasi Dinamisasi Dan Pergantian Suatu Hal yang Biasa Saya Saya di Provinsi Joparan Dua Tahun Setengah Sudah Di Lokasi Menulang Kali Pertama Di Komisi Lima Empat Sekarang Tiga Kemarin Masuk Di Banggar Sekarang Tidak Itu Biasa Di Lokasi Sehingga Semuuh Anggota Dewan Merasakan Ruang Ruang Dalam Rangka Untuk Menguptimalkan Fungsinya Sebagai Anggota Dewan Kalau Tadi Tanyakan Apakah Ada Kaitan Dengan Pengembalian Yang 200 Maka Jawaban Saya Adalah Kita Menghargai Lembaga Hukum Itu Di Proses Dan Alhamdulillah Pak Hermans Sudah Sangat Operatif Sudah Dipanggil Sudah Menyebalikan Proses Proses Hukum Ini Berjalan Sesuai Dengan Norma Aturan Yang Berhak Kita Tidak Menghalangi Ataupun Namanya Silahkan Tapi Lagi-lagi Pergantian Ini Ada Sebuah Keniscayaan Dalam Tadi Rangka Penata Organisasi Dinamisasi Dan Rangka Untuk Penyegaran Yang Merupakan Sebagai Wajaran Dalam Sebuah Organisasi Lalu Siapa Yang Menggantikan Mahaluman Jadi Proses Pergantian Ini Khususnya Di Pimpinan Awal Pendapan Dewan DPD Ini Hanya Punya Hak Mengusulkan Saja Siapa-siapanya Karena Yang Saya Bacakan Di Awal DPD Itu Hanya Menindak Lanjut Saja SK Bukan Saya Yang Tangan Bukan SK Bukan Ketua DPW Koopisi Jawa Berat Bukan Tapi Langsung SK Ditanangkan oleh Presiden Partai Keadaan Sejahtera Dan Juga Sekretaris Jenderal Partai Keadaan Sejahtera Bisa Bisa Langsung Kita Hanya Menusukan Sejahtera Dan Sore Yang Saya Sampaikan Bahwa Yang Berartikan Ustaz Khair Rumah Untuk Didudukan Diamanahkan Sebaik Kedewan Adalah Ustaz Muhammad Sehud Daulah Nah Ini Yang Ada Di Samping Sebelah Kanan Saya Kenal Saya Arti Biasa Saja Alhamdulillah Bukan Persoalan Tuh Pertanyaan Yang Kedua Kalau AKD Biasa Saja Tapi Kalau Bimbinan Suatu Luar Biasa Sampaikan Jadi Bimbinan Termasuk AKD Sama Biasa Biasa Saja Juga Dan Ini Bukannya Pertama Di PKS Ada Beberapa Di Jogoran Di lain Terjadi Pergantian Kembali Pada Pertanyaan Pertama Tadi Ini Ada Hal Yang Biasa Dan Dinamisasi Dalam Sebuah Organisasi Baik Sekreti Untuk Tiga Pertanyaan Yang Pertama Tadi Terima Kasih Nanti Insya Allah Di Apa Di sesi Berikutnya Kita Kita Sepakat Pada Berharuman Dan Juga Pada Pertanyaan Nanti Memberikan Adalannya Di hadapan Berkat Kota Masjid Terima Dari Tanya Satu Dua Tiga Sama Semangat Nama Dari Terima Next Ini Satu Dari Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa